Marak aksi tawuran di Palembang, Kapol Restabes instruksikan tembak pelaku di tempat. Maraknya aksi tawuran remaja di kota Palembang beberapa waktu belakangan semakin meresahkan. Pasalnya, tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tawuran antar pemuda tersebut bahkan dapat membahayakan masyarakat sekitar. Menyikapi hal itu, Kapol Restabes Palembang Kombespol Mohamad Ngaib menegaskan akan memberikan tindakan tegas terukur kepada para pelaku tawuran. Menurutnya, tindakan tegas tersebut untuk memberikan efek jerah bagi pelaku yang kerap tawuran. Bahkan, Ngaib dengan tegas menginstruksikan agar anggotanya tidak segan-segan memberikan tindakan tegas tersebut. Tembak di tempat, saya minta untuk anggota Pol Restabes jangan segan untuk menindak pelaku, ungkap Ngaib Senin 13 Maret 2023. Selain itu, dirinya juga mengimbau kepada masyarakat ataupun para pemuda untuk tidak melakukan tawuran. Mengingat, beberapa minggu terakhir, keamanan kota Palembang menjadi berkurang akibat seringnya terjadi tawuran antara pemuda. Jangan coba-coba tawuran, apalagi sampai mengakibatkan korban jiwa, tegas Ngaib. Menurut Ngaib, permasalahan yang menjadi pemantik terjadinya tawuran didominasi oleh saling ejek. Tidak hanya itu, bahkan beberapa kasus tawuran di kota Palembang terjadi akibat saling tantang dari media sosial. Permasalahannya kebanyakan dari saling ejek dan saling tantang di media sosial, ungkas ngajib. Sebelumnya, aksi tawuran di kota Palembang menelan korban jiwa seorang pelajar berinisial IW 18 tahun. Aksi tawuran tersebut terjadi di Jalan Abikusno Cokrosuyoso, Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati, Palembang. Pelajar tersebut meninggal di rumah sakit Muhammadiyah, Palembang akibat luka pada beberapa bagian tubuh. Atas kejadian itu, pihak keluarga lantas melaporkan peristiwa itu ke kepolisian, dalam hal ini Polresta Bespalembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!